Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenakan nama saya Hengki Putrajaya Nomor pokok mahasiswa D1E017009 Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Saya sekarang duduk di semester 2 Tujuan saya membuat video ini adalah Untuk memenuhi tugas akhir semester Mata kuliah Sistem Politik Indonesia Yang mana disini saya akan berfokus pada Satu materi yaitu tentang partisipasi politik Sebelum kita mengenal jauh apa itu partisipasi politik Kita membahas dulu apa pengertian dari partisipasi politik Pengertian dari partisipasi politik Menurut Miriam Bodiarjo Partisipasi politik itu merupakan Kegiatan seseorang atau sekelompok orang Untuk ikut serta secara aktif dalam dunia politik sebagai contoh Itu kita dalam ikut memilih pemimpin daerah Terus partisipasi itu di berbagai negara dibagi menjadi tiga macam Yaitu yang pertama demokrasi Yang kedua otoriter dan yang ketiga perkembangan Kita bahas dulu yang pertama Yaitu tentang demokrasi Dalam hal ini saya akan menjelakannya dalam bentuk piramida Teman-teman bisa melihat di samping saya Ada piramida terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama yaitu pemain Yang kedua adalah penonton Dan yang ketiga adalah apatis Pemain ini terdiri dari 5-7 orang persen aktif dalam berpolitik Dan yang penonton itu 60% populasi aktif dalam memakai haknya dalam politik Terus yang paling bawah yaitu apatis Apatis adalah orang yang tidak memperdulikan politik 33% orang yang tidak aktif dalam politik Ini contohnya negara Amerika Serikat Selanjutnya partisipasi politik di negara otoriter Negara otoriter seperti komunis, tujuan utama, partisipasinya Masanya adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif Kuat dan ideologi kuat Partisipasi yang tinggi dalam pemilu dianggap memperkuat keabsahan rezim di mata dunia Contoh, Uni Soviet salah satu negara Yang berhasil melampaui persentase yang tertinggi Dalam pemilu angka populasi hampir selalu mencapai 99% Terus yang ketiga, itu atau yang terakhir Partipasi politik di negara berkembang Partipasi di negara berkembang akan membantu penanganan masalah Yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya Samuel Huntingan berpendapat bahwa Pembangunan yang cepat dan ikut Sertanya banyak kelompok baru dalam politik Dan waktu yang singkat dapat mengganggu stabilitas politik tersebut Terus, Michelle Reskin menyatakan bahwa Afrika Selatan adalah contoh negara yang cepat menyadari pentingnya partisipasi politik Jadi, yang ketiga ini di negara berkembang banyak berpengaruh Seperti yang dikatakan, Michelle Reskin menyatakan bahwa Afrika Selatan adalah contoh negara yang cepat menyadari pentingnya partisipasi politik Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan Semoga bermanfaat Kalau kalian suka, silakan di-share, subscribe, dan like Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!